Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikumur-kumur dikunyah-kunyah apa kabar buat kalian semuanya Kembali lagi ya guys bersama Bang Tongos disini yang akan menemani kalian selama kedepannya Disini Bang Tongos mempunyai informasi-informasi terbaru Terufdet, terpopuler dan terkece tentunya apalagi kalau bukan seputaran ikatan cinta yang digintangi artis cantik dan tampan Siapa lagi ya guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka Tapi sebelum kita lanjut Alangkah baiknya buat kalian yang baru bergabung di channel ini Ataupun yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Bertujuan guys supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Terupdet, terpopuler dan terkece lainnya apalagi kalau bukan di channelnya Bang Tongos Dimanapun kalian berada Bang Tongos selalu mendoakan yang terbaik buat kita semuanya Amin amin ya robbal alamin Oke guys tanpa basa basi lagi inilah beritanya Dan selamat menyaksikan Sinetron ikatan cinta masih menjuarai penonton tanah air Tak heran jika para pemerannya ikut sering mendapat sorotan publik Seperti Arya Saloka dan Amanda Manopo yang seringkali diperbincangkan berkat chemistrinya yang membuat publik ikutan baper Akibat dari kebersamaan dan akting keduanya Baik Amanda maupun Arya seringkali dijodoh-jodohkan di dunia nyata oleh para netizen Hal itu menjadi salah satu ujian dalam rumah tangga Arya Saloka dan Putri N Mendalami peran sebagai Andin dan Aldebaran di sinetron rupanya malah membuat penonton baper Saking bapernya Amanda saat akting menjadi istri Arya Saloka membuat kehidupan Putri N terusik Tak cuma Putri N, Amanda Manopo juga dianggap aktingnya kelewatan Hingga diduga menjadi perusahaan rumah tangga Putri N dan Arya Saloka Bahkan karena ulah netizen membuat Amanda Manopo muak untuk kembali satu proyek dengan Arya Meski diisukan renggang, Amanda Manopo dan Arya Saloka masih saling suka meminjamkan barang masing-masing Hal ini pun mengingatkan netizen dengan perkataannya dulu kalau ia benci jikalau barangnya dikenakan orang lain Gue gak suka barang gue dipehang orang, kata Arya Saloka Potongan pengakuan Arya Saloka pun diposting ulang oleh akun penggemar ikatan cinta Iya deh paham kok, bolehnya cuma buat Bu Erwe, Andin Sampai dipakein juga udah beberapa kali ya kan, di luar tekyo, tulisnya Diketahui, beberapa kali Arya Saloka meminjamkan barang miliknya Seperi jas yang beberapa kali dipakai Andin, Legu, bahkan handphone Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!